Ini aku jawab pakai Viti ya, karena ada beberapa yang DM pertanyaan serupa kayak gini. Jadi kalau misalnya kita tuh udah nikah di salah satu negara, berarti kita nggak perlu nikah ulang lagi. Misalnya kayak aku kan kemarin nikahnya itu di Indonesia secara resmi, dan aku dapat buku nikah dari KUA. Nah, jadi aku tinggal legalisir aja buku nikah aku itu, terus aku lapor pernikahan di Nadra, Pakistan. Jadi otomatis pernikahan aku itu terdaftar dan diakui di Pakistan dan juga di Indonesia. Jadi nggak perlu nikah dua kali. Terus kalau yang nikahnya di Pakistan, ya berarti nggak perlu nikah lagi di Indonesia, tinggal lapor pernikahan aja. Cuma prosesnya tuh nggak tahu kayak di mana, dan kalau nggak salah sih ya, kalau nikahnya dipaktiskan, berarti nanti lapornya tuh di Dukcapil Indonesia. Itu kalau masalah ya, karena pemalaman aku, aku menikahnya di Indonesia.